Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron Tajwid Cinta Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Tajwid Cinta Yang pastinya semakin seru dan membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Tajwid Cinta Untuk episode yang akan datang Dimana di episode yang akan datang kita akan menyaksikan adegan yang sangat seru sekaligus menegangkan Yaitu ketika Dhafri berpindah haluan Yaitu Dhafri yang mulai menyukai cahaya Namun tunggu dulu Apakah ini adalah salah satu rencana Dhafri untuk menyelidiki Siapakah jati diri cahaya yang sebenarnya Atau justru ini adalah murni Bahwa Dhafri benar-benar menyukai cahaya Nah tonton videonya sampai dengan selesai ya Di episode sebelumnya para penonton pun dibikin terkejut ya kawan-kawan Dengan apa yang telah terjadi Cahaya pun berniat Untuk membalas dendam kepada keluarga Bu Indri Agar Bu Indri bisa merasakan kehancuran yang sama Seperti apa yang keluarga cahaya alami Ya disini semua penonton pun merasa sangat geram ya kawan-kawan Dengan ulah dari Bu Nadia Meski kini kita semua telah mengetahui bahwa Bu Nadia telah berubah dan bertawabat Namun Tindakan yang pernah dilakukan oleh Bu Nadia di masa lalu Nampaknya masih meninggalkan bekas-bekas yang tentunya sangat menyakitkan Terutama untuk keluarga cahaya Dimana kini cahaya harus kehilangan kedua orang tuanya Ibunya meninggal karena depresi dan menghabisi nyawanya sendiri dengan cara bunuh diri Sedangkan ayahnya meninggal karena terjangkit penyakit keras Karena sepanjang hidup ayah cahaya dipenuhi dengan rasa penyesalan Namun sebelumnya Pak Rahmat juga telah meminta bantuan kepada Bu Indri Untuk mencari tahu dimanakah ini keluarga dari Marina ya kawan-kawan Karena Bu Nadia meminta bantuan kepada Pak Rahmat untuk mencari keluarganya Bu Nadia ingin meminta maaf kepada keluarga yang telah Bu Nadia hancurkan ya kawan-kawan Kini Bu Nadia memang telah benar-benar berubah dan menjadi orang yang lebih baik Namun permasalahan ini tentunya tidak akan selesai secepat itu Permasalahan ini akan mengakar dan bahkan akan berjalan panjang Dimana nantinya cahaya akan berusaha untuk mendekati D'Afri Untuk menghancurkan keluarga D'Afri Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Setiap hari Mimin akan mengupdate informasi-informasi terbaru Mengenai alur cerita sinetron Tajwi Cinta Mimin juga menyarankan kepada teman-teman semua Agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Jika kita melihat di trailer ataupun sinopsis-sinopsis yang telah beredar Disana terlihat bahwa D'Afri sangat dekat dengan cahaya dan bahkan D'Afri merasa nyaman dengan cahaya Namun tunggu dulu kita semua tidak tahu apa yang sebenarnya akan terjadi Bisa saja Bu Indri telah meminta D'Afri untuk menyelidiki cahaya Sehingga D'Afri pun diam-diam mendekati cahaya Bukan karena D'Afri mencintai cahaya Namun karena ada sesuatu yang ingin D'Afri ungkap dari semua ini Soal masalah Shiva yang terlihat sangat tersakiti akan hal ini Bisa saja D'Afri menyembunyikan tentang misinya ini dari Shiva Karena D'Afri merasa bahwa Shiva juga pernah menyembunyikan sesuatu yang sangat besar dari D'Afri Sehingga kini D'Afri membalas hal itu D'Afri menyembunyikan sesuatu yang sangat besar dari Shiva Agar misi D'Afri bisa berjalan lancar Memang jika kita pikir dengan logika yang matang ya kawan-kawan Tidak mungkin seorang D'Afri bisa tertarik dengan wanita lain Apalagi kita semua tahu betapa D'Afri sangat mencintai Shiva ya kawan-kawan Dan bahkan D'Afri mengatakan bahwa Shiva adalah wanita yang memiliki hati yang sangat tulus dan juga bersih Namun kekurangan Shiva yaitu Shiva terlalu tidak enakan dan lebih memikirkan orang lain daripada dirinya sendiri Mungkin lewat cahaya ini D'Afri ingin memberikan pelajaran kepada Shiva Untuk lebih percaya terhadap diri sendiri dan lebih memikirkan diri sendiri daripada orang lain Jika memang seperti itu Tentunya para penonton pun tidak perlu khawatir ya kawan-kawan Karena D'Afri tidak akan pernah oleng kepada cahaya Kita memang akan melihat adegan-adegan romantis antara D'Afri dan juga cahaya Namun semua itu tidak akan menutup bagaimana nantinya Perasaan D'Afri kepada Shiva Semoga memang benar bahwa D'Afri hanya akan mencintai Shiva Dan kedekatan D'Afri dengan cahaya bisa saja Itu hanyalah profesional kerja atau D'Afri memiliki misi lain yaitu membongkar identitas cahaya Wah 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 segala macam kemungkinan memang masih saja bisa terjadi ya kawan-kawan Karena kita semua tentunya tahu sejak awal sinetron Tajwi Cinta itu sangat sulit untuk diprediksi Sehingga buat para ibu-ibu harus benar-benar sabar ya kawan-kawan Untuk terus menerus menyaksikan sinetron Tajwi Cinta Karena kebahagiaan Shiva dan juga D'Afri pasti akan segera terjadi ya kawan-kawan Nah itu adalah prediksi dari Mimin Lalu bagaimana dengan prediksi teman-teman semua Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi seputar alur dari cerita sinetron Tajwi Cinta Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh